Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Sahabat Tuhan Vilah, beliau adalah Sheikh Isham Amireh di mana dia adalah Imam Masjidil Aqsa dan juga sebagai alim ulama besar di Palestina yang ditangkap oleh Zionis Sirahel ketika bulan Oktober lalu setelah menyampaikan pidatonya yang sangat menggetarkan umat Islam di seluruh dunia Mungkin ini adalah faktor ketakutan umat Israel terhadap pidato yang bisa membangkitkan semangat dan giroh pejuang Islam di seluruh dunia Berikut saya bacakan pidatonya Seruan dari negeri yang dipergai yaitu Palestina kepada umat Islam dan tentaranya Wahai tentara kaum muslimin, wahai para penguasa, serta kaki tangan dan tentaranya dari Mihrab Masjidil Aqsa Aku memanggil kalian dengan panggilan Allah Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu Berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah Kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan kehidupan di akhirat Hanyalah sedikit Dan aku memperingatkan kalian dengan firman Allah Jika kamu tidak berangkat untuk berperang Niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih Dan digantinya kamu dengan kaum yang lain Dan kamu tidak akan dapat memberi kemudaratan kepadanya sedikitpun Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu Para mujahid yang sabar bertempur di medan perang dengan teguh dan penuh ambisi Sedangkan para musuhnya yang pengecut Membur badir rumah-rumah dari kejauhan dengan menggunakan pesawat dan rudal Mereka telah keterlaluan dalam membunuh perempuan, anak-anak dan juga orang yang sudah tua Apalagi yang kalian tunggu Demi Allah beritahukanlah kepada kami Apa yang akan menyalakan semangat jihad di jalan Allah dalam diri kalian Demi Allah beritahukanlah kepada kami Kapan kami akan melihat pada penguasa dan tentara kalian datang ke halaman kami Para penguasa pengkhianat yang kecil Senantiasa menjadikan para mujahidin pemberani Pada terjerumus pada kehinaan Pengkhianatan dan para mujahid pemberani Mesir Pada peristiwa Ramadan Oktober Telah dirubah oleh sadat si pengkhianat Menjadi pengkhianatan yang besar Dan terlambatnya tentara kaum muslimin Dari penolong Masjidil Aqsa dan para mujahid Di Palestina adalah pengkhianatan yang sangat besar Hal itu memperkuat eksistensi Yahudi secara langsung Dan memberi kesempatan bagi para pengkhianat Untuk mengubah para mujahidin menjadi pengkhianat yang baru Terhadap kotanya Rasulullah SAW Apakah kalian akan membiarkan para mujahidin sendirian di medan perang Dan kalian terdiam di rumah kalian dalam keadaan hina dan terpecah belah Orang-orang yang hina Yahudi telah mengumumkan embergo total Yang memutuskan pasokan air, bahan bakar, bahan makanan dan obat-obatan ke daerah Gaza Apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan membiarkan penduduk Gaza menghadapi musuhnya sendirian Dan kalian menjadi sekutu orang Yahudi dalam membunuh mereka? Ataukah kalian akan menjawab panggilan ini sebagai bentuk pertolongan terhadap Allah dan Rasulnya Sehingga tidak membiarkan eksistensi Yahudi meskipun sepetak tanah Para mujahid di jalan Allah sedang menanti salah satu dari dua kemuliaan Kemenangan atau mati syahid Barang siapa yang mati syahid maka sungguh ia telah mendapat keberuntungan yang besar Dan banyaknya jumlah syuhadak tidak akan menghancurkan perlawanan penduduk Palestina Akan tetapi yang akan menghancurkan perlawanan mereka adalah berdiam diri tentara kaum muslimin dari menolong mereka Ini adalah benar-benar biang dari kejahatan Wahai umat Muhammad Umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia Kami menyeru kalian dalam keadaan rasa sakit yang menyertai di hati kami Belumkah datang waktunya untuk hati kalian untuk kusyuk mengingat Allah? Belum datang waktunya bagi telinga kalian untuk mendengar seruan kami? Belumkah datang waktunya bagi tentara kalian untuk menjawab panggilan Allah? Belumkah datang waktunya untuk kalian menolong Allah dan Rasulnya? Sesungguhnya eksistensi monster ini akan hilang dalam waktu singkat apalagi yang kalian tunggu Sesungguhnya yang membiarkan keberadaan Yahudi di bumi Palestina adalah para penguasa boneka Mereka membelenggu dan mencegah kalian dari membebaskan Baitul Maktis Maka apa yang akan kalian lakukan wahai tentara kaum muslimin Wahai para penguasa serta kaki tangan dan tentaranya Sesungguhnya pembebasan kotanya Rasul atau Baitul Maktis adalah kemuliaan besar Yang tidak akan didapatkan oleh para pengecut dan orang lemah Kemuliaan tersebut hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa dan ikhlas Apakah kalian mau melepaskan pakaian kehinaan dan menggantinya dengan pakaian kemuliaan? Apakah kalian akan bangkit untuk membela agama kalian dan mengembalikan kemuliaannya? Ataukah kalian akan tetap hina di bawah kekuasaan penguasa boneka yang telah mendatangkan kepada kalian berbagai macam kehinaan? Kami meminta pertolongan kepada kalian untuk menolong Islam dan mendirikan kilafah serta membebaskan Baitul Maktis Jika kalian menjawab seruan Allah dan Rasulnya juga seruan mu'min maka kalian akan mendapatkan kemenangan Dan jika kalian membiarkannya bersikap pengecut dan lebih mencintai dunia Maka kalian telah gagal dan Allah telah mengganti kalian dengan orang-orang yang tidak seperti kalian Jika kalian berpaling maka kalian akan digantikan oleh kaum lain yang tidak akan seperti kalian Kami berada di Palestina, bumi yang diberkahi Kami akan tetap menolong kebenaran Walaupun dikepung oleh orang-orang zolim dan kafir dari segala penjuru Kami telah membawa Islam Kami telah membawa Islam dan tenang dengan iman Orang-orang yang tidak berilmu menyangka bahwasannya kami lemah Dan tidak mempunyai kekuatan ataupun yang akan menolong kami Apakah mereka tahu bahwasannya kami melawan musuh dan di sisi kami ada kekuatan yang tidak terbatas Yaitu kekuatan dari yang maha gagah lagi maha perkasa Sedangkan musuh kami meskipun kekuatan mereka besar Tetap saja kekuatan mereka terbatas dan akan hilang di hadapan kami dengan kekuasaan Allah dan kekuatannya Hendaklah datang Amerika membawa kapal induknya Dan hendaklah datang semua negara kafir beserta armadanya untuk melindungi keberadaan Yahudi Karena sesungguhnya di hadapan kekuatan Allah mereka tidak akan mampu melindungi Yahudi dari Allah sedikitpun Bukankah kalian beriman terhadap firman Allah? Jika Allah menolong kamu maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu Jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan Maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain daripada Allah sesudah itu Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mu'min bertawakal Ali Imran 160 Benar jika kita ditolong Allah maka tidak ada yang mampu mengalahkan kita Perang ini adalah salah satu perjalanan dan kita tidak tahu kebaikan apa yang telah Allah tetapkan kepada kita Akan tetapi kami yakin bahwasannya tanah yang diperkahi ini akan dijanjikan kemenangan yang nyata Berupa berdirinya kilafah ala Mibajin Nubuwa Yang mana tentaranya akan mendatangi Baitul Maktis sambil bertahlil dan bertakbir dalam keadaan menang Sebagai bentuk pembenaran terhadap firman Allah Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua Kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu Lalu mereka masuk ke dalam masjid Sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai Dari sanalah bumi akan diterangi dengan cahaya Islam dan pertolongan Allah yang maha kuat lagi maha bijaksana Ya Allah sampaikanlah kebaikan ini kepada kami Dan lapangkanlah hati kaum muslimin untuk menerimanya dan bergegas Dan jadikanlah bagi kami kekuatan yang akan menolong dari sisimu Dan kuatkanlah kami dengan kekuatan darimu yang akan membantu kami untuk menolong agamamu dan meninggikan kalimatmu Kami adalah hambamu dan tentaramu Jadikanlah kami hamba pilihanmu yang telah engkau pilih untuk menolong agamamu dan meninggikan kalimatmu Demikianlah pedato yang menggetarkan kolbu dari ulama Palestina ini Semoga Allah melindunginya Wallahu'alam bisawab